Kondisi Tukul Arwana terkini, Tukul Arwana belum bisa dicenguk. Presenter dan komedian Tukul Arwana kini masih dirawat intensif setelah dioperasi di Rumah Sakit Pusat Otak RS PON. Menurut anak Tukul, Ega Prayudi, ayahnya belum bisa dicenguk sembarangan orang. Untuk saat ini kan memang tidak bisa dicenguk, jangankan teman-teman artis, keluarga saya aja hanya beberapa anak yang bisa masuk, ujar Ega, dikutip dari Youtube MOP Channel. Ega mengatakan beberapa artis menghubunginya dan manajer ayahnya Kimon karena ingin menjenguk Tukul. Jadi sampai saat ini sudah ada beberapa artis yang telepon ke Mas Kimon, ke saya juga, bilang mau jenguk. Cuma karena memang peraturannya nggak boleh ya? Ya belum sih, kata Ega. Saat ini kondisi Tukul Arwana menunjukkan perkembangan yang positif. Ega mengatakan pihak dokter masih menunggu kondisi Tukul membaik hingga nanti dinyatakan bisa melalui tahap pemulihan. Masih dalam tahap perawatan aja sih, jadi informasi terakhir setelah penindakan ini menunggu pembegakan pulih di kepala setelah dilakukan operasi meredah. Habis itu pemulihan, itu aja sih, ujar Ega. Sebelumnya diberitakan Tukul Rianto atau biasa dikenal Tukul Arwana dilarikan ke rumah sakit pada Rabu 22 September 2021. Kabar beredar host talk show bukan empat mata itu mengalami pendarahan di otak. Namun, hingga kini pihak keluarga belum membenarkan apa penyakit yang diterita Tukul. Tukul pun saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur. Operasi menarik, tidak mulai stabil, walaupun masih belum 100% sadar. Terima kasih telah menonton!